Hai Assalamualaikum bertemu kembali bersama dengan saya Rusli Rusli Youtuber jomblo dan memiliki jambul pramban Kenapa saya semangat hari ini? Kerana Beberapa hari lagi Besok kita sudah mau menjalani ibadah puasa Jadi semoga semakin dekatnya bulan puasa ini Hati kita, perbuatan kita Kata-kata kita akan makin terjaga Dan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT Pada anda yang menonton disini terima kasih yang mendukung channel Rusli Rusli Dan saya mendoakan semoga di bulan suci Ramadan ini Segala amalan ibadah kita dipermudahkan oleh Allah Dan juga diterima ibadah kita oleh Allah SWT Sehat selalu guys Dan terima kasih kerana anda terus hadir ke channel ini Dengan memberikan video-video untuk menambahkan edukasi Dan juga klarifikasi daripada saya Rusli Rusli guys Harapan saya semoga Malaysia, Indonesia tetap harmoni, cinta, damai Jaga persaudaraan Kalau ada yang memberikan komentar-komentar yang kurang baik Kita nasihati mereka Kalau ada konten-konten yang anda lihat di Youtube Yang mungkin menimbulkan pergaduhan dua negara Berilah komentar-komentar nasihat Bukan bahawa mendukung channel itu Untuk menghasilkan konten-konten yang menyakitkan Menyakitkan guys Ramai yang mengatakan Rusli Rusli meriak konten-konten daripada terima publika Itu hoax Saya tidaklah Tidaklah ter Tidaklah Apa yang namanya Tidaklah Buta begitu Tidaklah Tidak bisa mendengar Tidak bisa menerima fakta dan sebagainya Saya bukanlah bodoh Sangat begitu Saya bisa membedakan mana yang hoax Semana yang tidak hoax Rata-rata video-video terima publika Walaupun mungkin judulnya itu Agak jujur dan menyakitkan Tapi sebenarnya itulah kenyataannya Kadang-kadang ada orang itu harus disampaikan dengan cara seperti ini Baru dia akan rasa Aduh Aduh Ada orang itu kalau disampaikan dengan lembut-lembut Dia tidak faham Dan dia akan langsung berada di zona yang nyaman Dan biasanya Teguran-teguran yang Yang jujur ini Sesuai bagi mereka yang sombong Ego Begitu Jadi Ya Terima publika sudah sukses Menggoncang jiwa-jiwa anak muda Malaysia Yang mungkin rasa Konten ini kurang enak didengar Tapi sebenarnya Apa yang disampaikan oleh video Terima publika Bukan memuji ya Saya simak satu-satu videonya Memang Bukan hoax Videonya bagus-bagus semuanya Tapi Jujur banget Jadi harus mendengar dengan Dan siap Dengan mental yang baik Biar tidak Emosi terpancing Menurut saya Saya suka video seperti ini Karena Jujur banget Dan saya harus akui Itulah kelemahan yang harus diperbaiki Tidak ada yang harus Dimarah di konten ini Sukses terus Untuk konten ini Dan di video kali ini Saya akan mereaksi satu video lagi Di Malaysia itu ada banyak universitas Dan salah satu universitas terbaik Di Malaysia itu adalah Universiti Melayak Dan satu lagi Saya mau update pada anda Dan saya Saya baru sahaja Saya mendapat tawaran Daripada Universiti Malaysia Sabah Di Borneo Merupakan salah satu universitas Tempat saya belajar dulu Dan saya mendapat tawaran Sebagai ahli panel industri Untuk pelajar Awal Pelajar baru Dan juga pelajar akhir Guys Panel year student Di Universiti Malaysia Sabah Di fakultas Di fakultas Bisnes ekonomi Dan accounting Di situ Jadi tugas saya nanti adalah Bagaimana saya membantu Anak-anak muda Ataupun graduan Graduasi Anak-anak mahasiswa mahasiswi Itu untuk siap Bekerja di luar sana Lebih kompetensi Lebih berdaya saing Lebih Yalah Macam-macam Sekarang itu memang tugas saya Di Malaysia Bagi yang mereka Cuma mengenal saya di Youtube Mungkin anda pikir Saya ini cuma bekerja di Youtube Sebenarnya saya di Malaysia itu Sebagai motivator E-B management Dan juga sebagai penulis buku Tugas saya itu Sering datang ke sekolah-sekolah Dan juga universitas Untuk menyampaikan Motivasi Semangat kepada Anak-anak muda Supaya mereka itu Keluar bekerja Begitu Jangan hanya bekerja di satu bidang Tapi bekerja dengan banyak bidang Kerana kita ini diciptakan dengan Kelebihan yang banyak Jadi gunakan sebaik mungkin Begitulah saya guys Mungkin anda lihat Saya cuma bekerja sebagai Youtube Tapi sebenarnya Pekerjaan saya Dah banyak di Malaysia Astagfirullahaladzim Semoga saya Dipelihara Daripada sifat Yang kurang baik guys Oke Ayo kita sama-sama saksikan video ini Daripada Universiti Malaysia Sabah Bukan Daripada Universiti Malaya Merupakan salah satu Universiti terbaik di Malaysia Dan juga masuk ranking dunia Dan penutur bahasa Melayu Di universitas ini Sangat-sangat baik Dan mereka melakukan Satu Kajian Ataupun survey Tentang Pengaruh bahasa Indonesia Di Malaysia Dan juga dalam kalangan Masyarakat Malaysia Guys Jadi ayo kita sama-sama saksikan Hasil mereka Daripada survey ini Gimana nih Kenapa bahasa Indonesia Begitu Berpengaruh Dalam kalangan Anak-anak muda Malaysia guys Tampak masalah lagi Ayo kita sama-sama saksikan Dengan kiraan 3, 2, 1 Jom Survey menunjukkan Malenial Malaysia Sudah kecanduan Berbahasa Melayu Termasuk saya guys Saya sudah candu Berbahasa Melayu Bahasa Indonesia Dari bahasa Inggris Keren banget Ada survey menarik Yang dilakukan Mahasiswa Universitas Malaya Mengenai penyebaran Bahasa Indonesia Di Malaysia Siap Dari survey sederhana itu Mereka menyimpulkan Bahwa TikTok dan Youtube Merupakan aplikasi utama Penyebaran bahasa Indonesia Saya juga belajar Bahasa Indonesia di TikTok Dan juga di Youtube Dan menikmati Lagu-lagu Indonesia Tampaknya Sudah lama Milenial Malaysia Kecanduan bahasa Indonesia Betul Berikut ini Pemaparan mereka Oke Ayo kita dengar guys Mereka punya survey Dan juga hasil ya Sebentar Penyebaran bahasa Indonesia Melalui sosial media Dalam kalangan pelajar Universiti Malaya Ini Survey ini dilakukan Dalam kalangan Universiti Malaya ya Merupakan salah satu Universitas terbaik Di Malaysia Yang memperjuangkan Bahasa Melayu Jadi Mereka itu Penutur-penutur Bahasa Melayu itu Keren-keren Ada di universitas ini Kalau di universitas saya Dan juga universitas lain Semuanya menggunakan Bahasa Inggris guys Jadi Mau tidak bawa Saya harus menggunakan Bahasa Inggris Oke Jadi kita lanjut guys Indonesia Menderi media sosial Dalam kalangan Pelajar Universiti Malaya Itulah topik Perbicaraan kita Pada hari ini Kerajaan media sosial Seperti TikTok Facebook Twitter Dan sebagainya Telah merancangkan Lagi proses penyebaran tersebut Malaysia juga Menerima pengaruh Bahasa Dari negara Sebenarnya Termasuklah dari Indonesia Indonesia Kita fokus bahasa Indonesia Ini boleh menjadi Satu medium penyebaran Bahasa Indonesia Kepada masyarakat di Malaysia Dari data Yang ditunjukkan Kalau boleh kita lihat Pada skrin Telah ditunjukkan Seramai 58.1% Responder kita Iaitu daripada 105 orang Pelajar Universiti Malaya TikTok Ialah memilih TikTok Sebagai media sosial Paling berpengaruh Media sosial Yang utama Yang mampu menyebarkan Pengaruh bahasa Indonesia Dalam masyarakat tempatan Betul Jadi kenapa TikTok ini Menjadi medium difusi Bahasa Indonesia Dalam kalangan pelajar Yang pertama Adalah disebabkan Videonya Yang Ringkas Dan pendek Seperti yang Kita tengok Di slide seterusnya Iaitu Medium TikTok ini Dipersetujui Seramai 66 orang Daripada 105 orang Bahawa video TikTok Yang padat Dan ringkas Merupakan faktor Utama Mengapa TikTok Mampu menjadi Tandahan Penyebaran bahasa Indonesia Hal ini Demikian kerana Penyampaian kandungan Dalam TikTok Yang ringkas Serta padat Mampu menarik Perhatian pengguna Pertama sekali TikTok guys Pengguna TikTok Indonesia Itu keren banget Jadi kalau kita lihat Masyarakat Dini Malaysia Terutama sekali Pelajar Universiti Melayu Mereka Menonton YouTube Sebagai satu Hiburan Dan Selalunya Dalam YouTube ini Mereka akan menonton Sinetron yang Biasanya Episodenya Lebih kurang 100 episod Selain itu Melalui YouTube Juga Mereka juga Boleh Mendengar Kompilasi Kompilasi Lagu Indonesia Yang popular Sebenarnya guys Apa yang saya Pernah katakan Sebelum ini Dan saya Dihujat Habis-habisan Oleh rakyat Malaysia Sama seperti Apa yang mereka Temukan guys Media sosial Indonesia Sudah dikuasai Oleh Indonesia Tapi saya Dihujat Kamu Bukti Faktanya Ini Yang Mewakili Apa yang terjadi Karena saya Bergaul Di Malaysia Saya bukan Duduk Yang tinggal Dalam Almari Ataupun Tinggal Dalam Kamar Saya bukan Jenis Manusia Seperti itu Saya Jenis Manusia Bergaul Dan sering Berdiskusi Hal-hal Bagaimana Caranya Supaya Kita Menjadi Manusia Lebih Baik Ini Sebab Itu Jangan Menghujat Saya Sebelum Kenal Begitu Nah Ini Kenyataannya Jadi Kepada Selepas Ini Kepada Konten-konten Kreator Malaysia Yang Menghasilkan Konten-konten Tentang Malaysia Buatlah Konten-konten Seperti Itu Sampaikan Bahasa Melayu Dengan Baik Karena Saya Sudah Terlanjur Penonton Saya Orang Indonesia Jadi Inilah Masa Terbaik Juga Untuk Saya Belajar Tapi Dalam Masa Yang Sama Saya Sebenarnya Ada Juga Rakyat Indonesia Yang Belajar Bahasa Malaysia Dengan Saya Tapi Bukan Secara Di Video Begitu Mereka Belajar Melalui DMDM Atau Di Grup Saya Begitu Jadi Kita Saling Bertukar Tukar Begitu Jadi Kita Lanjut Maksiswa Biasanya Menonton Sinetron Dan Musik Indonesia Lewat Youtube Musik Atau Lagu Dapat Menjadi Faktor Kepada Penyebaran Bahasa Indonesia Dalam Kelangan Belajar Indonesia Melayak Kerana Penyebaran Bahasa Indonesia Dalam Kelangan Ini Kita Dapat Lihat Bahawa Lirik Lagu Terdiri Dari Perkataan Perkataan Yang Disusun Rapi Untuk Menyibukan Keindahan Lirik juga Merupakan Perlengkap Kepada Sesebuah Lagu Penggunaan Kata-kata Atau Bahasa Dalam Lirik Lagu Ini Amat Penting Agar Sesuatu Makna Dapat Disampaikan Kepada Pendengar Jadi Penggunaan Lirik Lagu Dalam Lagu Indonesia Ini Juga Dikatakan Menghayati Kerana Kebanyakan Lagu Indonesia Ini Menggunakan Baik-baik Lirik Yang Dihasilkan Secara Jujur Dan Tudus Daripada Hati Kemudian Terus Disampaikan Melayu Sesebuah Lagu Betul Saya Sudah Cakap Sebelum Ini Kebanyakan Daripada Pelajar Universiti Malaya Merupakan Golongan Meraja Remaja Yang Sudah Dikatakan Sinonim Dengan Hubungan Percintaan Jadi Mereka Akan Cenderung Untuk Mendengar Lagu Yang Dapat Mengairkan Perasaan Mereka Dengan Lagu Yang Dinyanyikan Oleh Penyanyi Indonesia Kerana Penggunaan Lirik Dapat Dirasai Serta Dapat Merasak Pergelan Jiwa Mereka Malah Penggunaan Lirik Lagu Dalam Bahasa Indonesia Dapat Difahami Oleh Pelajar Universiti Malaya Kerana Perkataan Yang Hampir Mirip Dengan Bahasa Melayu Dengan Ini Mereka Akan Mendengar Lagu Berkenaan Berulang Kali Malah Menghafal Liriknya Lagu Berkenaan Sehingga Menyebabkan Penyerapan Kosa Kata Bahasa Indonesia Tersebut Betul Ini Saya Setuju Bang Agas Survei Yang Akurat Dan Benar Iaitu Saudari Anis Apakah Yang Menyebabkan Golongan Influencer Ini Mampu Menyebabkan Pengaruh Bahasa Mereka Dalam Kalangan Pelajar Universiti Malaya Yang Kedua Influencer Ini Adalah Golongan Yang Berpengaruh Dan Mampu Untuk Menyebabkan Pengaruh Bahasa Mereka Dalam Kalangan Pelajar Universiti Malaya Influencer Guys Golongan Pelajar Terutama Pelajar Universiti Malaya Senang Terikut Dengan Aspek Bahasa Yang Dituturkan Order Influencer Ini Saya Juga Setuju Dengan Faktor Penyebaran Ini Influencer Yang Ketiga Seperti Yang Kita Tahu Drama Sebentar Apa Yang Saya Dengar Mereka Menggunakan Bahasa Melayu Standard Maksudnya Bahasa Melayu Resmi Jadi Maksudnya Di Sini Tidak Semua Rakyat Malaysia Tidak Bisa Berbahasa Melayu Dengan Baik Salah Satu Contohnya Adalah Mereka Ini Yang Dalam Video Ini Yang Lagi Berdiskusi Ini Adalah Salah Satu Anak Muda Malaysia Yang Lagi Belajar Begitu Menggunakan Bahasa Melayu Dengan Indah Banget Mengikut Hukum Bahasa Yang Betul Jadi Maksudnya Disini Ada Yang Masih Menjaga Hukum Bahasa Dengan Baik Tapi Ramai Di Luar Sana Banyak Di Luar Sana Tidak Peduli Langsung Tentang Hukum Itu Jadi Yang Banyak Inilah Yang Dilihat Oleh Banyak Orang Jadi Mereka Mereka Ini Tidak Begitu Menonjol Begitu Jadi Semoga Nanti Mereka Ini Menjadi Pejuang Bahasa Melayu Malaysia Agar Bahasa Malaysia Akan Makin Dihormati Diangkat Nilainya Dan Makin Digunakan Banyak Negara Di Dunia Bagi Fokus Dengan Rakyat Dulu Iaitu Malaysia Kita Lanjut Indonesia Ini Memang Daripada Dulu Lagi Telah Banyak Disiarkan Disiaran TV Di Malaysia Malah Sejak Berapa Tahun Yang Lepas Astro Sendiri Telah Menyidikan Satu Saluran Khas Untuk Rancangan Televisyen Dari Indonesia Saja Jadi Kalau Sesiapa Yang Meminat Drama Indonesia Mereka Boleh Membeli Saluran Tersebut Untuk Menonton Drama Drama Khas Daripada Indonesia Jadi Kalau Saya Sendiri Saya rasa Tidak Hailan Mengapa Drama Atau Sinetron Indonesia Ini Mampu Menjadi Tandahan Penyebaran Bahasa Indonesia Sebab Seperti Yang Moderator Kita Cakap Tadi Memang Kita Dibesarkan Dengan Drama Dan Sinetron Daripada Negara Jilai Mungkin Bukan Semua Tapi Saya Pasti Ramai Yang Menonton Drama Indonesia Ramai Sebagai Contoh Drama Baik Nada Cinta Bawang Putih Mua Merah Dan sebagainya Bawang Putih Merah Atas Nama Cinta Sinetron Indonesia Yang Menarik Ini Mampu Menarik Perhatian Penonton Menyebabkan Mereka Mereka Menonton Drama Tersebut Dari Awas Sehinggalah Kepengairannya Malah Terdapat Beberapa Peminat Yang Sanggup Mengulang Beberapa Kali Hanya Untuk Menonton Babak Babak Yang Mereka Minati Daripada Menonton Drama Ini Mereka Mula Mempelajari Bahasa Indonesia Untuk Mereka Lebih Faham Apa Yang Dipe Katakan Oleh Pelakon Pelakon Atau Watak Watak Yang Dibawa 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 Rasa Ingin Tahun Menyebabkan Kita Mengulang Belajari Dan Mendengar Kata-kata Dalam Bahasa Indonesia Agar Pemahaman Kita Lebih Jelas Selain Itu Penyebaran Bahasa Indonesia Melalui Drama Dan Sinetron Ini Juga Jadi Kalau Kita Tengok Perkara Ini Berlaku Seperti Seorang Pelakon Popular Di Indonesia Iaitu Refal Hadi Dalam Yang Berlakon Dalam Drama Wedding Agreement Di Mana Peminat-peminat Malaysia Mula Mempelajari Bahasa Indonesia Semata-mata Untuk Menonton Beliau Memberi Comment Di Media-media Sosial Seperti Instagram Di TikTok Di Di mana Mereka Memberi Comment Dalam Bahasa Indonesia Supaya Refal Hadi Tersebut Boleh Fahami Apa Yang Dipekatakan Oleh Beliau Jadi Perkara ini Yang Menyebabkan Penyebaran Bahasa Indonesia Itu Berlaku Dengan Cepat Sebab Bila Kita Minat Kita Mula Nak Pelajari Betul Bila Kita Minat Kita Akan Pelajari Kesan Penyebaran Kesan Baik Dan Kesan Buruk Ataupun Nampak Mempunyai Kesan Dalam Perbualan Dan Penulisan Masyarakat Kita Antaranya Dalam Perbualan Misalnya Masyarakat Tidak Sedar Dan Akan Mencampurkan Bahasa Indonesia Dalam Perbualan Mereka Kerana Masyarakat Mudah Terpengaruh Dengan Bahasa Bahasa Indonesia Yang Telah Mereka Dengari Sehubungan Dengan Itu Masyarakat Yang Sering Mencampurkan Bahasa Melayu Dan Bahasa Indonesia Daripada Data Yang Dikumpulkan Dengan Bersama Belajar Melayu Dapat Dikatakan Bahawa Perkataan Bahasa Indonesia Yang Sering Digunakan Ialah Perkataan Guen Jadi Guen Ini Merupakan Nama Diri Yang Bermaksud Saya Dalam Bahasa Melayu Jadi Mereka Menggunakannya Dalam Penulisan Tidak Rasa Seperti Di Media Sosial Mereka Mereka Akan Mencampurkannya Dalam Perbualan Biasa Penyebaran Bahasa Indonesia Melalui Misal Media Terima Kasih Teman Teman Sudah Menonton Tetap Sehat Dan Semangat Siap Cantik Bye Bye Oke Itulah Perbahasannya Guys Video ini Bukan Tujuan Untuk Saya Mengajak Orang Indonesia Mengatakan Kurang Enak Ataupun Negatif Kepada Rakyat Malaysia Video Ini Untuk Kita Sama Sama Belajar Diri Saya Belajar Kalau Ada Penonton Malaysia Yang Mendengar Disini Selamat Kita Belajar Sama Sama Jangan Rasa Macam Aduh Aku Direndakan Aku Dihina Tidak Jangan Pikir Seperti Itu Kita Harus Belajar Dengan Siapapun Orang Indonesia Lihatlah Apa yang Berlaku Di Malaysia Tujuannya Melalui Video Ini Supaya Apa Yang Telah Anda Perjuangkan Sekarang Bahasa Indonesia Itu Hargailah Sepenuhnya Semoga Tidak Terjadi Apa yang Terjadi Di Malaysia Walaupun Sebenarnya Ramai Yang Mengatakan Orang Malaysia Langsung Tidak Bisa Berbahasa Melayu Tapi Sebenarnya Ada Kelompok Kelompok Yang Masih Mempertahankan Bahasa Melayu Dengan Begitu Baik Generasi Melenial Generasi Yang Mungkin Sudah Legend Begitu Tapi Kebanyakannya Mereka Sudah Tidak Peduli Lagi Dengan Hukum Bahasa Melayu Jadi Kita Berdoa Semoga Melalui Video Ini Kita Makin Optimis Untuk Belajar Hal-hal Yang Baru Guys Ini Bukan Berita Hox Ini Adalah Survey Yang Betul-betul Asli Daripada Universitas Melayu Ataupun Universiti Melayu Di Malaysia Semoga Satu hari Nanti Saya Bisa Ketemu Dengan Mereka Ataupun Saya Langsung Datang Ke Universiti Mereka Untuk Saya Ketemu Dengan Orang Indonesia Dengan Orang Malaysia Bikin Konten Sama-sama Ayo Kita Bahaskan Tentang Bahasa Melayu Dan Bahasa Indonesia Oke Jadi Itu Saja Untuk Kali Ini Minta Maaf Kalau Ada Kesalahan Bahasa Ataupun Menyinggung Perasaan Malaysia Indonesia Minta Maaf Dan Semoga Harapan Saya Semoga Malaysia Indonesia Harmoni Saling Menghormati Saling Cinta Damai Sampai Ketemu Lagi Dalam Video Seterusnya Salam Hormat Assalamualaikum Warah Baratuh Bye Bye